Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memberi pesan kepada pasukan perdamaian yang akan ke Libanon. Pesan itu terkait dengan konflik di perbatasan Israel-Palestina. Pesan disampaikan oleh kasum TNI legend Bambang Ismawan saat memimpin upacara pelepasan Satgas TNI Kontingen Garuda di Jakarta Kamis 29 Februari 2024. Panglima TNI berpesan bahwa perbatasan Israel-Palestina kembali memanas dan berimbas pada situasi di Libanon Selatan. Situasi ini disebabkan oleh konflik militer Israel atau IDF dengan kelompok paramiliter di Libanon yakni Hezbollah. Menurut Panglima TNI, situasi ini bisa meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Agus pun berpesan agar prajurit terus mengikuti perkembangan konflik selama bertugas di Libanon. Selain itu, Agus juga menekankan agar prajurit memperhatikan faktor keamanan dan melaksanakan kegiatan sesuai SOP yang berlaku. Prajurit juga diminta memberikan laporan secara berkala terkait perkembangan situasi di daerah misi. Sementara jika eskalasi ancaman terus meningkat, prajurit diharuskan meninggalkan operasi sesuai rencana yang telah disiapkan oleh PBB. Berkala penonton!